Pertanyaan. Master Sekte Ho Tiangang sedang duduk di kursi utama di aula konferensi kuil pengejaran matahari. Duduk di sebelah kiri Ho Tiangang adalah alkemis nomor satu kuil pengejar matahari, Zhou Guan, sementara kursi di sebelah kanan Ho Tiangang kosong. Duduk di kedua sisi aula adalah para petinggi kuil pengejar matahari, tetapi mereka semua tampak bingung. Meskipun kuil pengejar matahari punya kebiasaan mengadakan pertemuan rutin, mereka hanya mengadakannya tiga bulan sekali. Kali ini, baru sebulan berlalu sejak pertemuan terakhir, tetapi Master Sekte telah memanggil mereka untuk rapat lagi, yang membuat mereka sedikit bingung. Namun, karena Ho Tiangang duduk di kursi utama, dia menjadi bisu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Yang lain juga tidak berani berbicara dengan santai. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang nyaring terdengar dari luar aula upacara. Seorang pemuda perlahan masuk dengan ekspresi tenang, seperti sumur kuno tanpa ryak. Para petinggi di aula itu semua menatap pemuda yang berjalan mendekat dengan bingung. Pemuda ini terlalu asing bagi mereka. Sebaliknya mereka sangat akrab dengan pria dan wanita di belakang pemuda itu. Jiang Qisheng dan Ziyan adalah jenius teratas dari kuil pengejaran matahari. Yang satu adalah jenius seni bela diri, sedangkan yang lainnya adalah jenius alkimia. Mereka berdua adalah tokoh berpengaruh di kuil pengejaran matahari. Namun, yang membuat banyak petinggi di aula mengerutkan kening adalah bahwa kedua orang jenius yang mewakili kuil pengejar matahari itu sebenarnya mengikuti di belakang pemuda aneh ini. Mereka tampak sangat hormat, seolah-olah mereka adalah bawahannya. Huff, siapa orang ini? Apakah dia tidak tahu etika? Orang tua yang duduk di sebelah kiri mendengus dingin, sangat tidak senang dengan pemuda aneh yang berjalan di depan Jiang Qisheng dan Ziyan. Orang tua ini jelas memiliki prestise yang lebih tinggi, dan seluruh orang di aula juga menyetujuinya. Jangan kasar. Hou Tiangang, yang duduk di kursi utama, berkata dengan dingin, dan diskusi di aula tiba-tiba menghilang. Semua petinggi menatap Hou Tiangang dengan heran. Orang tua itu bahkan lebih bingung, tidak tahu mengapa Hou Tiangang tiba-tiba memarahi mereka. Mungkinkah mereka sedang membicarakan pemuda aneh itu dan membuat Hou Tiangang tidak senang? Hou Tiangang berdiri saat pemuda yang tidak dikenalnya itu memasuki aula. Dia menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, Master Aliansi Zuo, selamat datang semuanya. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Pernyataan Hou Tiangang menimbulkan kegemparan di aula. Semua orang terkejut dengan sikap Hou Tiangang. Semua orang bereaksi. Mereka mengerti bahwa alasan Hou Tiangang tiba-tiba memanggil mereka kemungkinan besar terkait dengan pemuda asing di depan mereka ini. Hal ini menyebabkan banyak orang mulai menebak-nebak identitas dan latar belakang pemuda yang tidak dikenal ini. Zou Guan, yang duduk di sebelah kiri, juga berdiri dan mengikuti di belakang Hou Tiangang sambil tersenyum di wajahnya. Semua orang di aula bahkan bisa melihat kehatian-kehatian dan sanjungan di mata Zou Guan. Hal ini membuat semua orang semakin bingung, dan cara mereka memandang pemuda yang tidak dikenal ini berubah drastis. Hou Tiangang secara pribadi menuntun pemuda aneh itu ke kursi sebelah kanan, sementara Jiang Qisheng dan Zi yang diatur untuk duduk di kursi di bawah. Pemimpin sekte, siapa orang ini? Bisakah Anda memperkenalkannya kepada kami? Setelah pemuda yang tidak dikenal itu duduk, lelaki tua di sebelah kiri berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Hou Tiangang sambil bertanya. Semua orang juga memandang Hou Tiangang dengan rasa ingin tahu. Hou Tiangang tertawa dan berkata, semua orang seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di aliansi abadi susunan pil. Ya, dikatakan bahwa Ji Wuming dari aliansi abadi arai pil menjadi gila. Untuk membunuh guru surgawi kelima mereka, Zua Wen, dia benar-benar mengaktifkan arai alun-alun. Dia berencana untuk mengubur semua alkemis dan master arai ilahi yang berpartisipasi dalam konferensi diskusi dao bersama dengan Zua Wen. Kemudian, Zua Wen membalikan keadaan dan menghancurkan susunan itu, menyelamatkan semua orang. Dia juga membunuh Ji Wuming dan empat master surgawi, dan terpilih sebagai master aliansi yang baru. Orang tua itu menganggup dan menceritakan kembali kejadian-kejadian yang terjadi di aliansi abadi susunan pil. Hei hei, ini Zua Wen yang kamu sebutkan. Dia juga ketua aliansi baru dari aliansi abadi pil arai. Hou Tiangang tertawa dan menunjuk ke arah Zua Wen. Semua orang di aula terkejut dan menatap Zua Wen yang duduk di kursi sebelah kanan. Jadi, ketua aliansi Zuo. Aku tadi bersikap kasar. Lelaki tua itu menganggup dan menanggupkan tinjunya ke arah Zua Wen. Kemudian, dia duduk kembali dan tidak mengatakan sepatah katapun. Orang tua itu jelas-jelas tertekan. Semua orang mungkin tidak tahu tentang identitas master aliansi Zuo yang lain. Latar belakangnya bahkan lebih hebat. Hou Tiangang berkata lagi, yang menggelitik minat semua orang. Dalam pertempuran bintang-bintang, ras manusia bertempur melawan ras alien. Semua orang harus tahu bahwa kita tidak sebanding dengan ras alien. Perkemahan langit berbintang timur dan utara hancur, dan wilayah tuan rumah terancam diserang oleh ras alien. Namun, ketika umat manusia berada dalam situasi yang sangat putus asa, seorang kultifator nakal bernama Long Wen mengerahkan meriam menara langit berbintang dan mengalahkan pasukan ras alien. Para pemimpin ras alien menderita banyak korban. Pada akhirnya, pertempuran antara ras manusia dan ras alien berakhir, dan ras alien benar-benar dikalahkan. Aula menjadi ramai begitu Hou Tiangang mengatakan itu. Semua orang memuji Long Wen tanpa henti ketika mereka menyebutkan pembalikan dalam pertempuran bintang-bintang. Jika Long Wen tidak turun tangan di saat-saat terakhir, wilayah tuan rumah akan mengalami bencana. Di wilayah langit Suanmi, para kultifator wilayah tuan rumah dan wilayah Dao Utara menghormati dan menjunjung tinggi Long Wen. Penilaian mereka terhadap Long Wen bahkan melampaui penilaian dari empat master Dao. Long Wen yang kamu kenal adalah identitas lain dari master alian Shizuo. Namanya di medan perang langit berbintang adalah Long Wen. Kalimat terakhir Hou Tiangang seperti bom besar, dan seluruh aula menjadi gempar. Master Sekte, kau tidak berbohong kepada kami, kan? Long Wen itu selalu sulit dipahami dan misterius. Apakah orang ini benar-benar Long Wen? Ya, saya juga punya beberapa keraguan. Lagi pula, tidak ada bukti. Petik 2, petik 2. Aula itu sangat ramai, tetapi ada lebih banyak keraguan dalam diskusi. Zuo Wen telah duduk di kursi asisten sepanjang waktu. Dia diam-diam melihat ke arah Aula yang bising. Dia sudah mengerti mengapa Hou Tiangang memintanya datang ke ruang pertemuan untuk membahas masalah pil matahari merah. Ternyata Hou Tiangang mencurigai identitasnya yang lain. Akan tetapi, tidaklah nyaman bagi Hou Tiangang untuk mengatakannya, jadi dia menggunakan pertemuan ini untuk membiarkan para petinggi menyampaikan keraguan mereka. Saudara Zuo memang Long Wen. Aku melihat sendiri saudara Zuo mengaktifkan meriam pagoda langit berbintang di medan perang dan mengalahkan pasukan ras asing. Jiang Qisheng berdiri dari kursinya dan mulai membela Zuo Wen. Qisheng, aku tidak mencurigai ketua aliansi Zuo, tapi aku ingin dia membuktikan identitasnya sebagai Long Wen. Kalau memang begitu, ya kita nggak akan ngomong apa-apa, tapi kalau bukan, ya sudahlah. Orang tua di sebelah kiri sangat aktif dan menyelah kata-kata Jiang Qisheng. Zuo Wen memandang Hou Tiangang dan Zou Guan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian berdua. Aku tidak datang ke kuil pengejaran matahari untuk membuktikan bahwa aku adalah Long Wen. Tujuanku adalah pil matahari merah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku Long Wen atau bukan, kan? 3092 Rahasia Aula itu benar-benar sunyi, dan Hou Tiangang akhirnya memecah kesunyian. Hou Tiangang tersenyum dan berkata, Master aliansi Zuo, saya sudah tahu mengapa anda ada di sini. Jujur saja, pil daun azure sun red itu sudah layu. Bahkan jika aku memberikannya padamu, kau tidak akan bisa menggunakannya. Baiklah, selama Ketua Sekte Hou bersedia memberikan pil daun azure sun red ini kepadaku, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Hal ini sangat penting bagiku, kata Zuo Wen dengan suara yang dalam. Hou Tiangang terdiam dan menggosok-gosokkan tangannya. Suasana di Aula tiba-tiba menjadi samar. Zuo Guan, yang duduk di sisi kiri, menampakkan ekspresi tak berdaya dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Zuo Wen, Ketua aliansi, saya sudah membicarakan masalah ini dengan Ketua Sekte beberapa kali. Dia yakin bahwa pil daun azure sun red ini sangat penting dan tidak akan mudah mengambilnya. Namun, jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu adalah Long Wen, kamu akan mendapatkan rasa hormat dari semua orang di Aula. Peluang Master Sekte mengeluarkan pil daun azure sun red untuk diberikan kepadamu sangat tinggi. Zuo Wen melirik Zuo Guan. Dia tahu bahwa Zuo Guan sedang mengingatkannya. Sejak pertempuran di Steri Sky Tower, reputasi Long Wen di kalangan manusia sudah terlalu besar. Hampir semua orang mencari Long Wen. Jika mereka benar-benar dapat berhubungan dengan Long Wen, itu akan menjadi kemenangan besar bagi vaksi manapun di domen surgawi Suanmi. Namun, jika mereka bertemu dengan Long Wen palsu dan ketahuan, mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Itulah sebabnya Hou Tiangang sangat berhati-hati. Dia curiga Zuo Guan tidak memiliki identitas lain yang disebut Long Wen. Semuanya, karena kalian semua tahu tentang Long Wen, kalian juga harus tahu bahwa Long Wen telah melakukan sesuatu yang menggemparkan, kan? Zuo Wen tiba-tiba berdiri. Dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara samar. Sesuatu yang menggemparkan dunia. Kudengar Zuo Guan tampaknya telah menangkap Saintes dari suku Phoenix. Itulah sebabnya ras asing mengejarnya. Kata lelaki tua pertama di sebelah kiri. Zuo Guan melambaikan lengan bajunya dan melepaskan Saintes bangsa Phoenix dari dunia luar. Saintes milik orang Phoenix diikat dengan rantai tebal. Saat dia muncul, suhu di aula meningkat ke tingkat yang mengerikan. Seolah-olah seluruh aula berada di dalam tungku. Ini adalah Saintes dari bangsa Phoenix. Wajah Hou menegang. Meskipun dia belum pernah melihat Saintes dari bangsa Phoenix, dia telah mengumpulkan informasi tentang Saintes dari bangsa Phoenix selama perang ras asing. Oleh karena itu, saat Saintes yang dirantai itu muncul di depannya, dia tahu bahwa dia adalah Saintes sejati dari klan Phoenix. Long Wen, apa yang sedang kamu lakukan? Mata gadis suci klan Phoenix sedikit bingung. Kemudian, dia menatap Long Wen yang ada di sampingnya. Dia, Saintes, Fajar Sang Saintes. Kamu menjadi. Saintes dari suku Phoenix sangat marah hingga dadanya naik turun. Sebuah bola api muncul di matanya yang indah dan melesat ke arah Zuo Guan. Zuo Guan menjentikan jarinya dan bola api itu langsung dibelokkan. Rantai pada Saintes milik orang Phoenix menyala dengan cahaya merah. Saintes dari suku Phoenix mengerang kesakitan. Tubuhnya yang indah menggeliat dan tampak sangat menggoda. Zuo Guan melambaikan lengan bajunya dan mengembalikan Saintes dari suku Phoenix ke dunia luar. Kemudian, dia melihat ke arah Hou Tiangang yang sedang duduk di kursi utama dengan wajah malu. Saudara Long Wen, saya tadi bersikap kasar. Mohon maafkan saya. Anda tahu bahwa identitas Anda sangat penting bagi umat manusia, jadi saya harus berhati-hati saat berurusan dengan identitas Anda. Hou Tiangang segera berdiri dan berjalan ke arah Zuo Guan. Ia membungkuk 90 derajat dan meminta maaf dengan tulus. Semua orang di aula berdiri dan membungkuk kepada Zuo Guan untuk meminta maaf. Zuo Guan telah membuktikan identitasnya dan pantas mendapatkan rasa hormat mereka. Pemimpin Sekte Hou terlalu sopan. Aku datang untuk mengganggumu kali ini karena pil hijau bercahaya matahari merah sangat penting bagiku. Selama pemimpin Sekte Hou bersedia menyerahkannya kepadaku, aku, Zuo Guan, tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Zuo Guan juga menangkupkan tangannya ke arah Hou Tiangang. Dia tidak marah dengan perilaku Hou Tiangang. Zuo Guan tidak marah. Kalau dia jadi dia, dia tidak akan mudah percaya dengan perkataan sepihak orang lain. Pemimpin aliansi Zuo, saya khawatir ini akan sedikit sulit. Bagaimana kalau begini? Kamu ikut aku dulu. Hou Tiangang sedikit ragu-ragu. Ia memberi isyarat kepada semua orang di aula untuk pergi. Hanya Hou Tiangang, Zuo Guan, dan Zuo Guan yang tersisa di aula. Zuo Guan tidak berbicara. Dia hanya menatap Hou Tiangang. Dia tahu bahwa apa yang akan dikatakannya selanjutnya pasti terkait dengan pil merah matahari hijau. Pemimpin aliansi Zuo, kuil pengejar matahari kita memang memperoleh pil merah matahari hijau, obat ajaib yang mencapai surga, secara kebetulan. Namun, pil merah matahari hijau itu memang terus-menerus layu. Kata Hou Tiangang. Aku tahu tentang ini, kata Zuo Guan. Hou Tiangang tersenyum pahit dan berkata, Bahkan jika pil merah matahari hijau itu layu, aku masih bisa membawamu untuk melihatnya. Tapi sekarang, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Mengapa begitu? Tanya Zuo Guan heran. Ikutlah denganku untuk melihatnya, dan kau akan tahu. Hou Tiangang tidak berbicara lagi. Dia menuntun Zuo Guan keluar dari aula. Saat keluar dari aula, mereka melewati jalan yang sangat terpencil dan sempit. Ketiga orang itu berjalan selama dua jam. Hou Tiangang berhenti di ujung jalan setapak. Ia melihat di ujung jalan setapak itu berdiri sebuah pintu batu melengkung yang terbuat dari marmer putih. Namun, marmer putih pada permukaan pintu batu lengkung itu agak menguning. Jelas, pintu itu sudah sangat tua. Di sisi lain pintu batu melengkung itu ada ruang gelap dan kosong. Saat Zuo Guan melihat pintu batu melengkung itu, ia menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelajahi ruang gelap di balik pintu batu melengkung itu. Namun, ia menemukan bahwa indera ketuhanannya sebenarnya tertahan di ruang gelap itu. Terlebih lagi, dia merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan dalam ruang gelap tersebut. Niat membunuh ini sebenarnya memberinya perasaan yang sangat familiar. Apakah ada dunia kecil di balik pintu batu melengkung ini? Zuo Guan memandang Hou Tiangang di sampingnya dan bertanya. Ya, dunia kecil ini ditinggalkan oleh pendiri kuil Ca Sing Sun kami. Ada banyak sumber daya yang ditinggalkan oleh pendiri untuk sekte ini. Selama ini, kuil mengejar matahari mampu berdiri tegak karena sumber daya di dunia kecil ini. Selain itu, pil merah matahari hijau juga ada di dunia kecil ini. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki kuil pengejar matahari kita sekarang. Berbicara tentang ini, mulut Hou Tiangang penuh dengan senyum pahit dan sedikit penyesalan. Zuo Guan melirik Hou Tiangang. Saat dia melihat Hou Tiangang di aula, dia menyadari bahwa orang ini mengalami luka dalam yang cukup serius. Tampaknya cedera dalam Hou Tiangang ada hubungannya dengan perubahan di dunia kecil ini. Di dunia kecil ini, terdapat sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan sangat aman. Namun, ada pengecualian. Tempat itu adalah area terlarang yang telah diperingatkan oleh sang pendiri. Tidak seorang pun dari generasi muda boleh menyentuhnya. Area terlarang itu memenjarakan seekor golden crow yang pernah dikalahkan oleh sang pendiri. Golden crow terluka parah dan disegel di area terlarang. Burung gagak emas disegel oleh panah ilahi merah. Saat itu, kupikir golden crow yang terluka parah itu tidak cukup. Selain itu, crimson divine arrow sangat luar biasa, jadi aku mengeluarkan crimson divine arrow dan golden crow yang terperangkap itu pun terbebas. 3093 Burung gagak emas Ketika Hou Tiangang menyebutkan bahwa gagak emas telah disegel oleh panah dewa berwarna darah, Hou Tiangang tahu bahwa itu adalah panah dewa milik Hou Yi. Dalam legenda, dukun agung Hou Yi telah menempas sembilan anak panah dewa yang telah membunuh sembilan burung gagak emas dan menyelamatkan banyak nyawa. Panah dewa di tubuh Zwa Wen berlumuran darah segar, darah golden crow. Itu adalah senjata dewa mengerikan yang pernah mencabik-cabik tubuh golden crow. Sekarang, dia cukup beruntung untuk menemukan panah ilahi Hou Yi lainnya. Gagak emas itu terlalu kuat. Meskipun terluka, ia masih memiliki kekuatan seperti penguasa langit setengah langkah. Aku lengah dan diserang oleh binatang buas itu. Aku terluka parah. Hou Tiangang agak malu saat dia bergumam dengan suara rendah. Zwa Wen mengangguk. Basis kultifasi Hou Tiangang sedikit lebih rendah dari Seng Ki Yin. Dia belum mencapai level Empyrean Lord awal, hanya setengah langkah Empyrean Lord. Di antara lima istana Dao di wilayah Tuan Rumah, para Master Sekte dari Scarlet Mountain Villa dan Sekte 10 Absolute Yin Kors keduanya adalah penguasa langit awal. Tiga lainnya secara keseluruhan lebih lemah. Zwa Wen tidak terkejut bahwa Hou Tiangang telah terluka oleh gagak emas. Master Sekte Hou, kau seharusnya bisa membuka pintu masuk ke dimensi kecil ini, kan? Tanya Zwa Wen dengan suara rendah. Tentu saja, tetapi golden crow sedang membuat kekacauan di dimensi kecil. Jika kita masuk, kita akan langsung diserang. Ketika aku mencoba memasuki dimensi kecil untuk kedua kalinya, aku menemukan bahwa tempat itu telah berubah menjadi dunia api. Kekuatan golden crow juga terus pulih. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari yang pertama kali. Bukankah agak tidak pantas bagi kita untuk masuk sekarang? Mata Hou Tiangang masih memancarkan ketakutan, suaranya bergetar. Master Sekte Hou, Anda hanya perlu memberitahu saya lokasi pastipil daun Azure Sun Red di dimensi kecil dan biarkan saya masuk sendiri, kata Zwa Wen dengan tenang. Tuan aliansi Zuo, Anda tidak serius, kan? Golden crow itu bahkan lebih kuat dari seorang Empyrean Lord yang setengah langkah. Kau? Hou Tiangang telah lama melihat bahwa Zwa Wen hanyalah seorang penguasa abadi. Meskipun identitas Zwa Wen yang lain adalah Long Wen, ia pernah menunjukkan kekuatan besar di Star Wars. Namun, hal itu hanya mungkin dilakukan dengan bantuan fondasi pagoda langit berbintang dan bukan dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Hou Tiangang meragukan apakah Zwa Wen dapat keluar hidup-hidup setelah memasuki dunia luar. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah memasuki dunia kecil, aku akan mengurusnya sendiri, kata Zwa Wen dengan agak tidak berdaya. Dia tahu bahwa Hou Tiangang dan yang lainnya khawatir bahwa kultifasinya tidak cukup. Jika mereka tahu betapa kuatnya tubuh suci pangu milik Zwa Wen, mungkin mereka tidak akan berpikir demikian. Tentu saja, tubuh suci pangu adalah rahasia terbesar Zwa Wen. Dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu dengan mudah. Hou Tiangang dan Zou Guan saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Hou Tiangang menghela nafas dan berkata, Ketua aliansi Zou, tunggu aku di sini. Aku akan memanggil beberapa orang untuk masuk bersamamu. Terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendirian. Setelah Hou Tiangang selesai berbicara, dia bergegas pergi. Zwa Wen tidak dapat menghentikannya meskipun dia ingin. Setelah beberapa saat, Hou Tiangang kembali dengan empat orang. Zwa Wen pernah melihat keempat orang ini di aula sebelumnya. Mereka semua adalah ahli di alam penciptaan tahap akhir dan di atasnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang kultifasinya telah mencapai puncak alam penciptaan. Lelaki tua ini adalah lelaki tua pertama yang duduk di sisi kiri aula. Zwa Wen teringat bahwa nama lelaki tua ini adalah Gufa. Dia adalah satu-satunya tetua agung di kuil pengejar matahari. Statusnya hanya di bawah Zou Guan dan Hou Tiangang. Tuan aliansi Zou, kami akan masuk bersamamu. Asal kita mengambil pil matahari merah, kita akan segera menariknya. Kata Hou Tiangang dengan hati-hati. Zwa Wen menatap Hou Tiangang dengan saksama. Hou Tiangang sangat berhati-hati dalam berurusan dengan orang lain, tetapi dia memperlakukan orang lain dengan sangat tulus. Setidaknya, hal ini membuat Zwa Wen merasa sangat nyaman. Terima kasih atas niat baik Anda, Master Sekte Ho. Jika kita berhasil memperoleh pil matahari merah, kuil pemburu matahari akan menjadi sekutu terpenting aliansi abadi susunan pil. Janji Zwa Wen Hou Tiangang sangat gembira. Dia telah membantu Zwa Wen untuk membalas kebaikan Zwa Wen dalam mengusir suku-suku asing. Yang lebih penting, dia ingin membangun hubungan baik dengan Zwa Wen. Pemuda di depannya adalah ketua aliansi dari aliansi abadi Pil Arai. Dia juga telah menyelamatkan begitu banyak orang di medan perang Star Wars. Reputasinya terlalu tinggi, dan masa depannya tidak terbatas. Kalau saja dia tidak berteman dengan orang muda berbakat seperti itu, dia pastilah seorang yang terbelakang. Kalau begitu, ayo kita masuk sekarang. Zwa Wen mengangguk. Tatapan Hou Tiangang serius. Dia mengeluarkan Leontine Giok dan membuka pembatas pada pintu batu lengkung itu. Seketika, gelombang panas menyapu. Seolah-olah Hou Tiangang tidak membuka pintu melainkan ventilasi tungku. Cepat masuk. Alkemis Zou, tunggulah di luar. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Setelah Hou Tiangang memberi instruksi pada Zou Guan, dia memimpin semua orang masuk tanpa menoleh ke belakang. Zou Guan mengamati sekeliling dimensi kecil. Tatapannya menjadi sangat serius. Tidak ada makhluk hidup di dimensi kecil ini. Kemanapun dia memandang, ada kobaran api yang menyala dengan ganas. Di langit dan di tanah, kemanapun ia memandang, semuanya dipenuhi api. Di cakrawala yang jauh, Zou Guan melihat bahwa di tengah dimensi kecil, kobaran api telah membentuk badai api yang mengerikan. Di tengah badai api, seekor burung gagak emas berkaki tiga terlihat samar-samar. Burung itu terus terbang di tengah badai api. Setiap kali ia terbang, kekuatan badai api itu menjadi semakin mengerikan dan bergejolak. Ada apa dengan burung gagak emas ini? Zou Guan menunjuk burung gagak emas di tengah badai api. Gagak emas menghancurkan panah dewa berwarna darah. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh leluhur master, gagak emas ini terluka oleh panah dewa berwarna darah. Itulah sebabnya ia ditekan dengan paksa oleh leluhur master. Oleh karena itu, saat gagak emas ini melepaskan segelnya, ia segera menyerang panah dewa berwarna darah, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Mata Hou Tiangang dipenuhi ketakutan saat dia menjelaskan kepada Zou Guan. Saat ini, Golden Crow belum menyadari bahwa kita telah masuk. Ayo cepat pergi ke Red Sun Pill dan mengambilnya. Setelah itu, kita akan segera meninggalkan dimensi kecil ini. Kata Gufa. Ya, ini kesempatan. Ayo kita pergi. Setelah Hou Tiangang selesai berbicara, dia memimpin jalan di depan dan bergegas ke kedalaman dimensi kecil. Zou Guan mengikutinya dengan santai. Momo ngomong, dia membutuhkan pil matahari merah, dan dia tidak ingin melepaskan panah suci berwarna darah itu. Pada saat itu, dia mungkin harus berhadapan langsung dengan Golden Crow. Namun, Zou Guan tidak takut. Gagak emas sudah terluka parah dan sangat takut pada panah Dewa Hou Yi. Dia tidak hanya memiliki panah Dewa Hou Yi, tetapi dia juga memiliki busur Dewa Hou Yi. Benda ini sangat efektif melawan gagak emas. Tak lama kemudian, kelompok itu memasuki kedalaman dimensi kecil. Ada sebuah gunung kecil di sana. Namun, gunung kecil ini diselimuti api dan menjadi gunung api. Di puncak gunung api itu, setangke bunga yang terbakar dengan api berwarna darah sedang mekar dengan terang. Warna merah darah di gunung api itu sungguh mempesona. Pil Matahari Merah 3094 Hou Tiangang Pemimpin Sekte Hou, bukankah kau mengatakan bahwa matahari hijau merah telah layu? Mengapa saya merasa bahwa matahari hijau merah penuh vitalitas? Mata Zou Guan dipenuhi kebingungan saat dia melihat bunga yang mempesona di puncak gunung api. Mata Hou Tiangang juga dipenuhi keraguan saat dia berkata, Terakhir kali aku datang ke sini, matahari hijau merah memang sudah diambang layu. Pil Matahari Merah lahir di lingkungan bersuhu tinggi. Saya khawatir api gagak emas telah menjadi makanan bagi pil Matahari Merah. Itu memberi kehidupan baru pada Matahari Hijau Merah yang layu. Gufa tiba-tiba membuka mulutnya dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Zou Guan mengangguk. Penjelasan Gufa benar, Matahari Hijau Merah secara alami cocok untuk lingkungan bersuhu tinggi, dan energi api gagak emas bahkan lebih tidak biasa. Oleh karena itu, Matahari Hijau Merah secara alami diremajakan setelah menyerap api gagak emas, dan bahkan tumbuh semakin kuat. Pemimpin aliansi Zou, aku akan mengambilkan Green Sun Red untukmu. Gufa berbicara sekali lagi. Dengan hentakan kaki kanannya, dia melesat maju dan menyerbu ke arah gunung api. Saat Gufa bergegas keluar, tiga orang lainnya sengaja menghalangi di depan Zou Guan. Zou Guan melihat pemandangan ini, lalu menoleh ke arah Hou Tiangang di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pemimpin Sekte Hou, apa maksudnya ini? Mata Hou Tiangang berkedip saat dia tertawa datar, Ketua aliansi Zou, kami juga melindungimu. Begitu tetua Gufa mengambil kembali pil hijau matahari merah, kami akan segera mundur. Pada saat itu, kami tentu akan menyerahkan pil hijau matahari merah kepadamu. Zou Guan terdiam, dia sudah bisa menebak apa yang dipikirkan Hou Tiangang dan yang lainnya. Pada awalnya, Hou Tiangang dengan mudah setuju untuk menyerahkan matahari hijau merah karena sudah hampir layu, jadi dia tidak peduli. Namun kini, Grinsun Red diremajakan berkat pengaruh api Golden Crow. Hou Tiangang dan yang lainnya mulai berpikir. Ini adalah obat surgawi yang asli. Obat surgawi yang layu tentu saja tidak ada nilainya, tetapi obat yang masih dalam kondisi sempurna tidak ternilai harganya. Fraksi istana dao lainnya bahkan mungkin tidak dapat menemukan satupun obat surgawi. Pemimpin Sekte Ho, aku harap kamu dapat menepati janjimu. Zou Guan menatap Hou Tiangang dengan tajam, namun dia tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri diam di sana. Jika bukan karena Jiang Qisheng, Zou Guan mungkin telah menyerangnya sekarang. Sekarang, dia tidak ingin menunggu dan melihat bagaimana Hou Tiangang akan menghadapi Sun ini. Jika hasilnya tidak memuaskannya, Zou Guan tidak akan memuaskannya, dia tidak akan memuaskannya. Hou Tiangang tersenyum pada kata-kata Hou Tiangang. Huo Zou Guan, adalah, ses. Meskipun Zou Guan adalah ketua aliansi abadi susunan pil yang direkomendasikan oleh banyak pemurni pil dan master dao susunan, penilaian orang-orang dari domain dao susunan pil belum keluar, jadi dia belum menjadi ketua aliansi resmi. Terlebih lagi, meskipun dia benar-benar ketua aliansi abadi pil arai, dibandingkan dengan Heaven Piercing Divine Herb yang tak ternilai harganya, yang terakhir tentu saja lebih penting. Studio-studio Gufa Liu adalah Kekuatan Gufa tidak buruk. Dia melepaskan kekuatan puncak master penciptaan dan membentuk perisai kuat di sekelilingnya saat dia bergegas ke puncak gunung. Saat Gufa menyerbu ke dalam gunung api, gagak emas yang sedang menghancurkan panah dewa berwarna darah di tengah badai api di langit merasakan sesuatu. Matanya yang memancarkan cahaya keemasan dipenuhi amarah yang mengerikan. Ia tidak menyangka ada orang yang berani diam-diam mengingini dan siaking yang red yang telah diincarnya saat ia sedang sibuk mempersiapkan panah dewa penghancur. Tangkai pil matahari merah ini memang hendak layu, tetapi burung gagak emas telah terpikat pada tangkai ramuan suci ini, jadi ia menggunakan saripati darahnya sendiri dan api burung gagak emas untuk terus memelihara pil matahari merah. Pada akhirnya, pil hijau matahari merah dihidupkan kembali. Namun kini, seseorang berani menyentuh apa yang diinginkannya. Mereka tidak tahu cara mengejak kata, Kematian Teriakan melengking bergema di antara awan. Seketika, seekor burung gagak emas berkaki tiga melesat keluar dari badai api di tengah langit dan melesat menuju gunung api di sisi ini. Hou Tiangang dan yang lainnya terkejut. Hou Tiangang buru-buru mengirimkan suaranya ke Gufa, menyuruhnya bergerak lebih cepat. Gufa tentu saja tidak berani lalai. Dia mempertaruhkan nyawanya dan mati-matian bergegas menuju puncak gunung. Sayangnya, ketika Gufa mencapai puncak gunung dan tangan kanannya hendak menyentuh pil matahari merah, dia tiba-tiba berhenti. Tubuh raksasa gagak emas telah mendarat di puncak gunung api. Ia membuka mulutnya dan api emas menyebar menjadi percikan saat ia menyapu ke arah Gufa. Sedikit lagi. Mata Gufa menunjukkan tatapan yang kejam. Dia dengan gegabuh meraih pil merah azure sun dan berencana untuk pergi. Sialnya, saat dia mengulurkan tangannya, bintang api itu mengembun menjadi pedang berapi dan memotong lengan kanan Gufa. Terlebih lagi, nyala api emas itu sangat mengerikan. Begitu bersentuhan dengan teknik kuno itu, seolah-olah seseorang telah menuangkan minyak ke atasnya, dan langsung terbakar. Bahu kanan Gufa terbakar abis. Tidak. Gufa menjerit keras dan membuat keputusan cepat. Bahu kanannya langsung terkilir, dan pil merah azure sun secara alami jatuh kembali ke puncak gunung. Begitu dia melepaskan bahu kanannya, Gufa mulai melarikan diri. Golden Crow terlalu menakutkan. Ia hampir membunuhnya dalam satu pukulan. Jika ia terkena lagi, ia pasti akan mati. Burung gagak emas mengabaikan pil merah matahari biru dan mengejar Gufa dengan matanya yang berapi-api. Tidak baik, Golden Crow menemukan kami. Ayo lari. Ekspresi Ho Tiangang berubah drastis. Melihat Golden Crow yang mengejar Gufa, dia segera menggunakan teknik gerakannya dan bergegas menuju pintu keluar dimensi kantong. Ho Tiangang dan tiga orang lainnya sedang terburu-buru untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ketika mereka melarikan diri, mereka tidak menyadari bahwa Zuawan, yang berdiri di belakang mereka, telah menghilang. Master Sekte, selamatkan aku. Tiba-tiba, teriakan mengerikan Gufa terdengar dari belakang. Gufa diselimuti oleh api Golden Crow. Seluruh tubuhnya dilalap api emas, dan ia berubah menjadi manusia api emas. Ia terus-menerus berteriak minta tolong kepada Ho Tiangang dan yang lainnya. Kulit kepala Ho Tiangang mati rasa. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia meningkatkan kecepatan teknik gerakannya. Dia hanya ingin menyingkirkan Golden Crow di belakangnya sesegera mungkin. Gufa putus asa. Ia berlutut di tanah saat tubuhnya perlahan berubah menjadi ketiadaan di bawah nyala api kemasan. Namun, kesadaran Gufa sangat jelas, terutama saat merasakan sakit. Hal ini membuat Gufa meninggal dalam penderitaan. Gagak emas itu sangat cepat. Ia segera mengejar Ho Tiangang dan yang lainnya. Tiba-tiba ia menyemburkan api emas. Kultifator yang berlari di belakang langsung terbakar. Ia menjerit mengerikan dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Kemudian, dua petani yang tersisa mengalami nasib yang sama. Hati Ho Tiangang hancur berkeping-keping. Ketika dia melihat gagak emas di belakangnya menatapnya dengan mata membunuh, kelopak matanya berkedut. Ledakan. Api emas menyembur keluar saat Ho Tiangang mengeluarkan tombak emas. Skypiercer ini berwarna emas dan terdapat pola matahari di bagian atasnya. 3095. Tangisan sedih burung gagak emas. Di tengah langit, badai api yang mengerikan membentang antara langit dan bumi, seperti jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Namun, jembatan ini adalah jembatan kehancuran. Makhluk hidup apapun yang ingin masuk akan tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan badai api yang mengerikan. Zhuowen berdiri di dasar badai api. Angin kencang membawa panas yang menyengat, meniup rambut sebahu Zhuowen hingga berantakan. Saat burung gagak emas menjerit, Zhuowen sudah pergi dengan tenang. Karena ada anak panah Hou Yi lain di dalam badai api, Zhuowen tentu saja tidak berniat melepaskannya. Sementara Golden Crow tertarik dengan metode kuno, Zhuowen datang ke sini. Zhuowen mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak badai api. Dia samar-samar melihat anak panah berwarna darah di tengah kobaran api. Zhuowen tidak ragu-ragu. Tubuhnya mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Dia langsung meninju bagian bawah badai api. Kekuatan tinju yang mengerikan itu merobek celah setinggi seseorang di bagian bawah badai api, dan dia memasuki celah itu. Setelah memasuki pusat badai api, Zhuowen menendang kakinya dan terbang lurus ke atas. Dia tahu bahwa anak panah Hou Yi yang lain berada di puncak badai api. Namun, kekuatan sobek di tengah badai api itu lebih mengerikan daripada di luar. Bahkan tubuh suci pangu milik Zhuowen tidak dapat menahannya. Setelah terbang beberapa saat, tubuhnya terkoyak oleh banyak luka. Bahkan ada beberapa potongan daging besar di tubuhnya yang terkoyak dan beterbangan. Untungnya, kemampuan pemulihan Zhuowen sangat kuat. Sementara dagingnya terkoyak, luka fisiknya juga sembuh. Setelah satu jam, Zhuowen akhirnya tiba di muara badai api dengan susah payah. Di mulut badai api, anak panah berwarna darah terjebak oleh bola api kemasan. Di dalam bola, api kemasan terus melompat dan meledak dengan kekuatan korosif yang dahsyat, terus-menerus mengikis anak panah berwarna darah. Zhuowen dapat merasakan bahwa suhu di dalam bola itu sangat tinggi. Bahkan dia pun waspada terhadapnya. Namun, anak panah berwarna merah darah itu masih utuh. Selain noda darah di permukaan anak panah yang terbakar oleh api kemasan, memperlihatkan warna kuning kehijauan dari anak panah itu, pada dasarnya tidak ada kerusakan. Namun, mata Zhuowen sangat tajam. Dia dapat melihat bahwa ada sedikit cairan kuning kehijauan di permukaan anak panah dewa berwarna merah darah. Ini seharusnya menjadi tanda bahwa anak panah dewa berwarna merah darah itu telah meleleh karena suhu yang tinggi. Tak dapat dipungkiri lagi, jika anak panah dewa berwarna darah ini dibiarkan terkena api kemasan dalam waktu yang lama, lama-kelamaan akan meleleh menjadi cairan berwarna kuning kehijauan. Tinju Zhuowen menghantam bola itu, seketika memicu serangan balik api kemasan yang mengerikan. Tinju kanan Zhuowen langsung terbakar habis. Zhuowen terus mundur, tetapi api emas itu tak henti-hentinya. Ia mengejar Zhuowen seperti mulut berdarah, ingin menelan Zhuowen bulat-bulat. Mata Zhuowen tampak tenang. Dia mengeluarkan botol giok dan membuka tutupnya. Serangan balik dari api emas itu benar-benar menghentikan laju-majunya dan mulai mundur. Sialnya, api kemasan yang lebih berkobar tiba-tiba keluar dari botol giok dan menelan api kemasan yang dilahap oleh serangan balik itu. Setelah beberapa saat, seluruh bola api emas diserap oleh botol giok. Zhuowen memasang kembali gabus pada botol dan memasukkan anak panah berwarna darah ke dalam dunia besar. Di dalam botol giok itu terdapat garis keturunan tubuh Phoenix 99 yang telah diekstraksi Zhuowen dari orang suci bangsa Phoenix. Garis keturunan ini adalah garis keturunan kuat yang lahir dari api, dan sangat efektif melawan api. Api Golden Crow memang luar biasa, tetapi di depan Ninety Nine Phoenix body, api itu hanya gerimis. Api itu benar-benar terkendali. Zhuowen bergegas keluar dari badai api dan segera bergegas menuju gunung api tempat hijau matahari merah tumbuh. Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa dia mampu memperoleh panah ilahi Hou Yi yang kedua. Tetapi kali ini, tujuan utamanya adalah matahari hijau merah. Ketika bola api di badai api dihancurkan oleh Zhuowen, burung gagak emas yang mengejar Hou Tiangang meledak dengan teriakan yang marah. Seketika itu juga, ia menyerap pada Hou Tiangang dan bergegas menuju kedalaman dunia kecil seperti bintang jatuh. Hou Tiangang berhenti dan memuntahkan setegup darah. Pakaiannya compang kemping saat ia berlutut dengan satu lutut di tanah, terengah-engah. Dia benar-benar dikejar oleh Golden Crow sampai tidak bisa lari lagi. Dia hampir mati di tangan Golden Crow. Jika Golden Crow terus mengejarnya, dia takut dia tidak akan bisa mencapai pintu keluar. Orang-orang yang kubawa semuanya sudah mati. Apa yang terjadi dengan Golden Crow? Sepertinya dia dibuat marah oleh seseorang. Hou Tiangang menatap sosok gagak emas yang pergi dengan ekspresi bingung. Namun, tak lama kemudian, ia teringat pada Zhuowen. Saat mereka melarikan diri, mereka tidak melihat Zhuowen. Tampaknya Zhuowen diam-diam pergi merebut matahari hijau merah sendirian. Mata Hou Tiangang berkedip-kedip. Dia agak ragu apakah dia harus pergi dan melihatnya. Lagipula, Green Sun Red adalah obat suci dari Heaven Reaching Divine Level. Selain itu, obat itu diselamatkan oleh Golden Crow. Benda ini terlalu berharga, sebanding dengan semua harta karun kuil pengejar matahari. Barang berharga seperti itu merupakan godaan besar bagi Hou Tiangang. Siapa yang akan menyerahkannya dengan mudah? Aku masih punya dua jimat pelarian miliar mil. Kalau aku benar-benar merasa ada yang salah, aku akan segera menggunakan jimat pelarian miliar mil untuk meninggalkan tempat ini. Hou Tiangang tergoda. Setelah menenangkan diri, dia mengikuti Golden Crow dari jauh. Setelah beberapa waktu, Hou Tiangang tiba di gunung api tempat hijau matahari merah ditanam. Dia melihat sosok itu mengambil matahari hijau merah yang jatuh di puncak gunung api dan menyimpan obat suci itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Golden Crow telah tiba di puncak gunung api. Melihat orang ini menyingkirkan green sun red, ia sangat marah sehingga terus berteriak dan menukik ke bawah. Zuo Wen ini sangat berani. Kenapa dia tidak melarikan diri? Hou Tiangang awalnya mengira Zuo Wen akan berbalik dan lari begitu dia menyimpan pil merah azure sun pil glow. Namun, dia tidak menyangka orang itu akan berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Terlebih lagi, dia bahkan mengangkat kepalanya dan menggunakan postur mengamati untuk menilai Golden Crow. Orang ini mengira bahwa dia sedang mengagumi sebuah patung yang sangat indah. Ini adalah binatang eksotis yang mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Orang ini pasti gila. Hou Tiangang mulai mundur. Dia merasa bahwa Zuo Wen sudah ditakdirkan untuk kalah. Namun, kematian Zuo Wen tidak ada gunanya baginya. Green sun red pasti akan diambil oleh Golden Crow. Dia bukan tandingan Golden Crow, jadi dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Green sun red. Wah! Tiba-tiba, Hou Tiangang tertegun. Dia menemukan bahwa saat Golden Crow menukik ke gunung api, cahaya berdarah dengan niat membunuh yang membumbung tinggi melesat ke langit. Cahaya itu menembus dada Golden Crow dan menembus bagian tengah sayapnya. Kekuatan mengerikan itu membuat Golden Crow terlempar ke belakang. Golden Crow mengeluarkan teriakan memilukan yang belum pernah dikeluarkannya sejak zaman dahulu. Tangisan sedih itu dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan yang tak berujung. Apa yang sedang terjadi? Hou Tiangang menatap Zuo Wen dengan linglung. Baru kemudian dia melihat bahwa Zuo Wen berdiri di puncak gunung api, memegang busur berdarah di tangan kirinya dan mempertahankan postur menembakkan anak panah dewa dengan tangan kanannya. 3096 Melenyapkan Darah emas menghujani langit, seakan-akan gunung emas raksasa telah meleleh di langit. Ini adalah darah Golden Crow. Ketika darah itu jatuh ke tanah, darah itu berdesis seolah-olah ada sesuatu yang terbakar. Asap putih pekat mengepul dari daerah tempat hujan emas itu turun, dan tanah datar menjadi penuh lubang dan penuh kehancuran. Teriakan sedih burung gagak emas bergema di langit. Ia mengepakkan sayapnya dengan keras, dengan paksa menghentikan anak panah agar tidak bergerak mundur. Begitu berhenti bergerak mundur, gagak emas masih memiliki anak panah merah darah di dadanya. Ia menatap Zuawan yang jauh dengan ketakutan, menahan niat membunuh yang mengerikan dari anak panah merah darah itu saat ia terus mundur. Panah ilahi Hou Yi ini benar-benar kutukan bagi gagak emas. Zuawan menatap gagak emas, yang tubuhnya tertusuk oleh panah ilahi Hou Yi dan bahkan tidak bisa terbang. Tatapannya tenang saat dia mengeluarkan panah ilahi Hou Yi lainnya yang baru saja diperolehnya. Noda darah di permukaan panah dewa Hou Yi ini telah terbakar abis oleh api gagak emas. Saat ini, anak panah itu berwarna kuning kehijauan, dan ada sedikit rasa tajam di dalamnya. Ketika Zuawan memasang anak panah ilahi Hou Yi ini ke tali busur-busur ilahi Hou Yi, dia merasakan denyutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Inilah wujud sebenarnya dari panah ilahi Hou Yi. Zuawan melirik anak panah berwarna kuning kehijauan di tangannya yang telah dibentuk menjadi bulan purnama. Secara logika, panah dewa Hou Yi cukup kuat untuk menembak jatuh seekor gagak emas, tetapi panah Zuawan tadi hanya melukai gagak emas dengan serius. Zuawan mulai curiga bahwa panah dewa Hou Yi yang diperolehnya agak berbeda. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa kekuatannya berbeda. Alasan utamanya mungkin karena darah Golden Crow di permukaan anak panah telah melemahkan kekuatan anak panah tersebut. Panah dewa Hou Yi pertama yang diperolehnya hampir seluruhnya berlumuran darah. Dia tahu bahwa itu adalah darah gagak emas, jadi kekuatan panah dewa Hou Yi tidak dapat dimaksimalkan. Panah dewa Hou Yi kedua di tangannya telah terbakar habis oleh api gagak emas. Ini adalah panah dewa Hou Yi yang sebenarnya. Wah! Zuawan mengendurkan tangan kanannya, dan anak panah kedua melesat keluar. Di permukaan anak panah itu, ada cahaya kemasan yang menggetarkan bumi, dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya jauh melampaui anak panah pertama. Itu adalah aura dingin dan pembunuh yang menggigit. Anak panah ini terlalu cepat dan terlalu ganas. Akan tetapi, saat anak panah itu menembus tubuh Golden Crow, kabut darah berwarna emas menyembur keluar dari tubuh Golden Crow. Pada akhirnya, Golden Crow tiba-tiba meledak menjadi awan kabut berdarah. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Zuawan menyimpan dua anak panah ilahi Hou Yi, melompat turun dari gunung api, dan berjalan ke depan Hou Tiangang yang sudah linglung. Pemimpin Sekte Hou, masalah di sini sudah selesai. Kita harus keluar sekarang. Zuawan mengingatkannya dengan samar. Seluruh tubuh Hou Tiangang bergetar. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Zuawan. Dia hanya bisa menanggapi dan diam-diam memimpin jalan di depan. Pada saat ini, Hou Tiangang sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa kekuatan Zuawan begitu mengerikan, dia tidak akan berani memprovokasi dia. Sekarang Zuawan memintanya untuk memimpin jalan, dia tidak berani menolak. Lagi pula, setelah melihat dan siaking yang Hong diselamatkan oleh Golden Crow, dia memang memiliki beberapa pikiran jahat. Jika Zuawan sedang dalam suasana hati yang buruk, akan mudah untuk membunuhnya. Pemimpin aliansi Zuo, saya salah tadi. Anda. Saat berjalan menuju pintu keluar, Hou Tiangang berbalik dan membungkuk kepada Zuawan. Nada bicaranya tulus dan bahkan sedikit menyanjung. Zuawan melirik Hou Tiangang dengan acu-ta'acu dan berkata, Pemimpin Sekte Hou, aku paling benci orang yang mengingkari janjinya. Dulu, banyak orang yang mengingkari janjinya selama proses kerja sama denganku, dan tanpa kecuali, mereka tidak memiliki akhir yang baik. Dan kali ini, kau memainkan trik yang sama. Dahi Hou Tiangang dipenuhi keringat dingin. Dia buru-buru berlutut di tanah untuk menyampaikan permintaan maafnya. Hou Tiangang tahu bahwa ia telah meremehkan Zuawan. Orang ini mampu membuat semua orang di Star Wars Battlefield tercengang dan bahkan terpilih sebagai pemimpin aliansi Pil-Array Immortal Alliance. Ia jelas bukan orang yang sederhana. Terlebih lagi, dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang ini telah menyingkirkan Golden Crow dengan bersih. Hal ini membuat Hou Tiangang secara tidak sadar berpikir bahwa Zuawan jauh lebih kuat darinya. Jika dia melawannya, dia pasti akan mati. Tentu saja, Zuawan dapat dengan mudah membunuh gagak emas karena panah ilahi Hou Yi menahan gagak emas. Jika Zuawan bertarung dengan Golden Crow, dia mungkin akan ditekan. Namun, Hou Tiangang tentu saja tidak tahu tentang ini. Dia membayangkan Zuawan sebagai seorang ahli super. Jangan khawatir, pemimpin Sekte Hou. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Jiang Qisheng adalah teman baik saya. Saya harap Ketua Sekte Hou dapat memperlakukan Saudara Jiang dengan baik di masa mendatang. Zuawan menatap Hou Tiangang dalam-dalam dan melanjutkan, sekarang, buka pintu keluarnya. Hou Tiangang melakukan apa yang diperintahkan, dan mereka berdua meninggalkan dunia kecil itu. Di pintu keluar, Zou Guan melihat Hou Tiangang dan Zuawan sudah keluar. Namun, ekspresinya langsung menjadi tidak sedap dipandang. Selain Hou Tiangang dan Zuawan, tidak ada orang lain yang keluar. Zou Guan menghampirinya untuk menyambutnya dan bertanya dengan bingung, pemimpin Sekte, di mana tetua Gu Fa dan yang lainnya. Sayangnya mereka meninggal di dunia kecil, kata Hou Tiangang dengan sedih. Apa? Apakah gagak emas itu yang melakukannya? Ekspresi wajah Zou Guan berubah drastis, dan suaranya sedikit marah. Ya, namun, gagak emas itu juga dibunuh oleh pemimpin alian si Zou. Kata Hou Tiangang. Zou Guan membuka mulutnya karena terkejut. Ia menatap Zuawan dan bertanya, pemimpin Sekte, Golden Crow itu dibunuh oleh Mu dan pemimpin alian si Zou. Hou Tiangang menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin alian si Zou lah yang membunuh gagak emas sendirian. Aku jauh lebih rendah darinya. Apa? Pemimpin alian si Zou? Kamu, Zou Guan benar-benar terkejut. Dia menatap Zuawan dengan tidak percaya. Itu hanya keberuntungan. Zuawan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Hou Tiangang dan berkata, pemimpin Sekte Hou, saudara Jiang adalah temanku. Aku harap kamu bisa mendidiknya dengan baik. Hou Tiangang membungkuk hormat dan buru-buru setuju. Sikapnya seperti bawahan, dan Zou Guan tercengang. Bagaimanapun, Hou Tiangang adalah pemimpin Sekte Kuil Pengejar Matahari. Sekarang, dia malah tunduk pada Zou Wan. Ini benar-benar gila. Benar sekali, pemimpin aliansi. Orang-orang dari domain dao susunan alkimia sudah mengirim orang ke sana. Aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa mereka akan tiba di aliansi abadi susunan alkimia dalam waktu sekitar setengah bulan. Kata Zou Guan kepada Zou Wan. Ya, aku sudah menyelesaikan masalah di Kuil Pengejaran Matahari. Karena orang-orang dari domain dao susunan alkimia akan segera tiba, mari kita kembali ke aliansi abadi susunan alkimia terlebih dahulu. Zou Wan menganggup dan meninggalkan Kuil Pengejaran Matahari bersama Zou Guan. Awalnya, dia ingin tinggal di Kuil Pengejar Matahari selama beberapa hari lagi. Namun, tindakan Hou Tiangang di dunia kecil telah mengecewakannya. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, sebelum pergi, dia mengirim pesan perpisahan kepada Jiang Qisheng. Kali ini, dia berencana untuk langsung menuju ke domain surga primitif setelah menyelesaikan masalah di aliansi abadi susunan alkimia. 3097 Susunan Alkimia Dewa Abadi Di kekosongan di perbatasan wilayah Tuan Rumah, aliran cahaya melintas dan berhenti di sebuah meteorit besar yang mengambang di langit berbintang. Itu adalah pesawat luar angkasa yang sangat besar dan menyerupai cangkang. Dua sosok berdiri di dek pesawat luar angkasa, satu tua dan satu muda. Keduanya mengenakan jubah panjang. Jubah mereka mirip dengan yang dikenakan oleh para alkemis dan ahli formasi dari wilayah Tuan Rumah. Akan tetapi, pola pada jubah mereka berbeda dari pola yang dikenakan oleh para alkemis dan ahli formasi dari wilayah Tuan Rumah. Di wilayah Tuan Rumah, pola pada jubah master alkimia merupakan tungkupil, sedangkan pola pada jubah master dao formasi merupakan garis besar susunan besar. Pola pada dada jubah kedua orang ini lebih mirip gabungan tungkupil dan formasi besar. Tampak seperti tungkupil dan formasi besar. Polanya aneh. Pemuda itu tampak berusia dua puluhan. Rambutnya panjang berwarna coklat kemerahan, wajahnya putih bersih, dan hidungnya mancung. Dia bahkan lebih cantik dari wanita. Lelaki tua yang berdiri di samping pemuda itu tampak berusia tujuh puluhan. Namun, tatapannya sangat tajam, bagaikan elang yang memburu mangsanya, siap menyerang kapan saja. Pemuda itu berdiri di belakang lelaki tua itu dengan tatapan penuh hormat. Orang tua di depannya memiliki status yang sangat tinggi di domain dao susunan alkimia. Dia adalah eksistensi kuat yang berdiri di puncak domain dao susunan alkimia. Dikatakan bahwa dao alkimia dan dao formasi orang tua itu telah mencapai puncak tingkat penciptaan dan tidak jauh dari tingkat surga. Merupakan suatu kehormatan besar bagi pemuda itu untuk dibawa ke daerah tuan rumah oleh orang tua itu. Wenlin, tahukah kau mengapa aku dikirim ke wilayah tuan rumah untuk menilai pemimpin aliansi yang baru dan mengapa aku membawa serta dirimu? Lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia berbalik dan menatap pemuda bernama Wenlin. Wenlin kebingungan dan menggelengkan kepalanya. Aku berencana untuk membiarkanmu mengambil aliposisi pemimpin aliansi abadi susunan alkimia di wilayah tuan rumah. Kata lelaki tua itu perlahan. Saya. Pemuda itu tampak terkejut dan bingung. Sejujurnya, pemuda itu tidak terlalu tertarik dengan aliansi abadi susunan alkimia di empat domain dao lainnya. Ini karena aliansi abadi susunan alkimia di empat domain dao lainnya yang digabungkan jauh lebih rendah daripada domain dao susunan alkimia. Di domain dao arai pil, standar dao pil dan dao arai telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Aliansi abadi arai pil dari empat domain dao lainnya telah tertinggal jauh. Pemuda itu sangat ambisius. Ia tidak ingin hanya menjadi pemimpin domain sila yang lain dan tidak dapat menjelajahi alam yang lebih tinggi selama sisa hidupnya. Tujuannya adalah domain dao susunan alkimia. Hanya di domain dao susunan alkimia daonya, dao alkimia dan dao susunannya dapat menembus ke tingkat kenaikan surga. Hal itu mustahil dilakukan di tempat lain. Aku tahu kamu bingung. Sekarang, aku akan memberitahumu mengapa aku melakukannya. Orang tua itu berbalik dan menatap pemuda itu dengan serius sebelum melanjutkan, aliansi abadi timur adalah aliansi abadi susunan pil dari wilayah tuan rumah. Pemimpin pertama aliansi abadi timur, si yang yang dong, adalah murid tertua dari raja abadi susunan pil. Murid tertua dari pendiri domain dao alkimia arai, raja abadi alkimia arai. Pemuda itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dewa abadi susunan alkimia terlalu terkenal di domain dao susunan alkimia. Dahulu kala, domain surga wisuan mi hanya memiliki domain dao utara, selatan, timur, dan barat, dan dao alkimia serta dao formasi masih dalam tahap orang buta yang mencoba memahami gajah. Namun, pada masa itu, muncul sosok yang menggemparkan dunia. Orang ini dikenal sebagai dewa abadi alkimia di generasi selanjutnya. Dewa abadi susunan alkimia memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang dao alkimia dan dao susunan. Dia menciptakan banyak resep pil dan formasi susunan, dan menuliskannya ke dalam catatan yang diwariskan. Penguasa abadi susunan alkimia akhir membuat gerakan yang mengejutkan. Langkah ini dilakukan untuk memperluas domain tambahan di dalam domain surga wisuan mi. Domain ini disebut domain dao susunan alkimia olehnya. Awalnya, kemunculan suatu domain dao di domain surga wisuan mi tanpa alasan akan dengan mudah menimbulkan ketidakpuasan dari keempat domain dao lainnya, yang kemudian akan berujung pada perang yang mengerikan. Akan tetapi, sejak domain dao aray alkimia didirikan, tidak pernah terjadi perang. Alasan utamanya adalah ketika dewa abadi susunan alkimia mendirikan domain dao, ia mengumumkan kepada dunia luar bahwa domain dao susunan alkimia menyambut semua kultifator yang tertarik dengan dao alkimia dan dao susunan untuk berkultifasi di domain dao susunan alkimia. Semua kekuatan dari empat dao domain menyadari bahwa pembentukan dao domain alkimia aray adalah kesempatan bagi mereka. Mereka semua mengirim master alkimia dan master dao aray mereka ke dao domain alkimia aray untuk berkultifasi. Domain dao susunan alkimia menepati janjinya dan berupaya sekuat tenaga untuk membina para master alkimia bumi dan master dao susunan yang dikirim oleh keempat domain dao. Setelah menyelesaikan studi mereka, para master alkimia dan master dao aray kembali ke pasukan mereka dengan rasa terima kasih terhadap domain dao aray alkimia. Mereka juga sangat memuji domain dao aray alkimia. Seiring dengan meningkatnya reputasi domain dao susunan alkimia, semakin banyak kekuatan yang mengikutinya. Reputasi domain dao susunan alkimia juga meningkat selama periode ini. Hasilnya, dao domain alkimia yang baru didirikan tidak hanya tidak ditolak, tetapi juga semakin populer. Pada akhirnya, dao domain yang kuat dan unik ini berkembang melampaui empat dao domain. Ketika domain dao susunan alkimia berkembang mencapai puncaknya, tidak ada berita tentang dewa abadi susunan alkimia. Sebelum dewa abadi alkimia benar-benar menghilang, keputusan terakhirnya adalah mendirikan aliansi abadi alkimia di empat domain dao lainnya. Aliansi tersebut disebut aliansi abadi timur, selatan, barat, dan utara. Siang Yang Dong adalah murid tertua dari aliansi abadi alkimia. Setelah dewa abadi alkimia menghilang secara misterius, Siang Yang Dong pergi ke aliansi abadi timur dan menjadi master aliansi pertama dari aliansi abadi timur. Sebelum Siang Yang Dong pergi ke aliansi abadi timur, dia mengambil sebuah benda yang sangat penting. Benda ini adalah hasil kerja keras dewa abadi susunan alkimia, catatan susunan alkimia sejati. Konon, catatan susunan alkimia sejati berisi rahasia transendensi. Barang ini adalah harta karun yang tidak dapat ditolak oleh alkemis atau master susunan ilahi manapun, kata lelaki tua itu dengan tenang. Pemuda itu mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Lelaki tua itu ingin dia menjadi ketua aliansi baru dari aliansi abadi timur dan kemudian pergi ke aliansi abadi timur untuk menemukan catatan susunan alkimia sejati. Tuhan, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Pemuda itu penuh semangat juang dan kebanggaan. Ketika dia berada di domain daususunan alkimia, dia sudah menjadi seorang jenius yang sangat terkenal. Dia mengolah baik alkimia maupun daususunan dan telah mencapai level genesis. Di domain daususunan alkimia, tidak lebih dari segelintir orang yang mampu melampauinya, apalagi aliansi abadi timur. Kamu masih harus berhati-hati. Pemimpin aliansi baru yang dilaporkan oleh aliansi abadi timur kali ini bukanlah orang yang sederhana. Konon, orang bernama Zouan ini secara pribadi membunuh pemimpin aliansi sebelumnya, Ji Wuming, dan juga membunuh empat master abadi agung. Keberaniannya tidak biasa. Suara lelaki tua itu sangat rendah. Tatapan mata pemuda itu tiba-tiba menjadi serius. Dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya dia sampah. Dia benar-benar membunuh atasannya sendiri. Hatinya benar-benar hitam. Aku tidak akan kalah dengan sampah macam ini. Pemuda itu sangat percaya diri, tetapi lelaki tua itu diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia terus memarahi, kamu sama sekali tidak mengerti. Informasi yang datang dari atas mengatakan bahwa Zouan adalah master arai ilahi tingkat penciptaan. Kalau tidak, para alkemis dan master arai ilahi di aliansi abadi timur tidak akan memilihnya sebagai master aliansi yang baru. Pemuda itu sedikit mengernyit dan bertanya, Tuan, bagaimana kemampuan alkimia orang ini? Informasi itu tidak mengatakan demikian. Mungkin kemampuan alkimianya tidak tinggi. Lagi pula, informasi itu menyebutkan bahwa Zouan ini tidak terlalu tua. Dia mungkin bahkan lebih muda darimu. Tapi jangan khawatir. Dengan adanya aku, posisi master aliansi abadi timur pasti akan menjadi milikmu. 3098. Deretan meteor pengejar bulan. Pria muda itu sedikit mengernyit, dan matanya menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Lebih muda dariku. Apakah ada masalah dengan informasi yang dikirim oleh aliansi abadi timur? Pemuda itu adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda di domain dao alkimia. Bakatnya sudah cukup kuat, tetapi dao arahnya baru mencapai alam genesis. Namun, orang yang bernama Zouan ini berasal dari wilayah tuan rumah, domain dao dengan standar susunan alkimia yang rendah, namun level susunan daonya berada di atasnya. Pemuda itu tidak mempercayainya. Keaslian informasi ini masih bisa diperdebatkan. Saat kita pergi ke aliansi abadi timur, kita tentu akan bisa melihat Zouan. Aku juga ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki orang yang telah terpilih ini. Mulut lelaki tua itu menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, di aliansi abadi susunan alkimia, Zou Guan dan Feng Yuan sedang berdiri di aula, menatap dengan hormat ke arah pemuda yang duduk di depan meja dan dengan hati-hati membaca gulungan batu giok. Zouan menyingkirkan gulungan giok itu dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan ragu, ku dengar dulu, domain dao susunan alkimia pada dasarnya mengirim satu orang untuk penilaian. Kali ini, mereka benar-benar mengirim dua orang. Menurut pola masa lalu, memang demikianlah adanya. Namun kali ini mereka mengirim dua orang. Saya pernah mendengar keduanya. Salah satu dari mereka bernama Bu Yang Rong, dan dia adalah sesepuh yang disegani di domain dao susunan alkimia. Dao susunan dan dao alkimia miliknya telah mencapai puncak alam penciptaan. Dikatakan bahwa dia telah menyentuh jejak alam kenaikan surga. Zou Guan melirik gulungan giok di tangan Zouan dan melanjutkan, orang lainnya bernama Zouan Lin, dan dia adalah seorang jenius generasi muda di domain dao susunan alkimia. Dia juga murid kesayangan Bu Yang Rong. Bakat Zouan Lin sangat mengerikan. Dia telah mempelajari dao alkimia aray selama kurang dari sepuluh ribu tahun, dan levelnya telah mencapai alam genesis. Dibandingkan dengan Bu Yang Rong, dia telah melampauinya. Di masa depan, level aray alkimianya kemungkinan besar akan mencapai alam kenaikan surga. Feng Yuan juga sedikit mengernyit dan berkata dengan aneh, baik Bu Yang Rong maupun Zouan Lin, mereka berdua adalah orang-orang dengan status tinggi di domain dao susunan alkimia. Mereka benar-benar meminta untuk datang ke aliansi abadi timur sebagai penilai. Zou Guan juga menggelengkan kepalanya karena bingung. Menurut berita yang mereka kirim, mereka seharusnya tiba di Pil Arai Immortal Alliance hari ini. Tepat saat Zouan berbicara, seseorang datang melaporkan bahwa sebuah kapal terbang telah tiba di luar angkasa aliansi abadi susunan pil. Sepertinya mereka sudah tiba. Ayo kita sambut mereka. Zouan berdiri dan membawa Zou Guan dan Feng Yuan keluar dari aula. Mereka langsung menuju ke alun-alun di luar aliansi abadi Pil Arai. Di luar alun-alun Pil Arai Immortal Alliance, sebuah kapal terbang mendarat di tengah alun-alun. Dua sosok berjalan turun dari kapal terbang itu. Ketika Zouan tiba di alun-alun, lelaki tua itu baru saja menyimpan pesawat ruang angkasanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, siapa di antara kalian yang bernama Zouan? Orang tua ini adalah Bu Yang Rong dari Daur Region Alchimia. Mengapa kau tidak datang menemuiku? Zouan menatap Bu Yang Rong dengan dingin, lalu melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Bu Yang Rong dan berkata dengan nada yang tidak merendahkan maupun sombong, saya Zouan. Merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa senior Bu telah datang ke aliansi abadi timur kali ini. Jadi itu Zouan, aku sudah melihat informasi dari aliansi abadi timur. Kudengar dao araimu sudah mencapai tingkat penciptaan. Bu Yang Rong menatap Zouan dari atas. Zouan Lin, yang berada di samping Bu Yang Rong, memandang dengan dingin. Ketika dia melihat bahwa kultifasi Zouan hanya di alam penguasa abadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencipir. Persyaratan untuk menjadi master aliansi dari aliansi abadi pil arai tidak terlalu tinggi. Selama keterampilan alkimia seseorang memenuhi persyaratan, itu sudah cukup. Namun, sebagai master aliansi, kultifasi seseorang setidaknya harus berada pada langkah ketiga dari alam validasi dao. Kultifasi pemuda di depannya ini terlalu rendah. Zouan Lin menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia merasa bahwa Zouan ini sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Terlebih lagi, dia juga menduga bahwa kemampuan arai dao anak ini tidak mungkin berada di tingkat penciptaan. Itu hanya rekayasa orang-orang dari aliansi abadi timur. Saya tidak berbakat. Standar dao formasi Zouan ini memang telah mencapai level penciptaan berkat keberuntungan beberapa waktu lalu. Kata Zouan Lin acuh tak acuh. Jika begitu, aturlah susunan ini agar aku dapat melihatnya. Bu Yang Rong melambaikan lengan bajunya dan melemparkan sepotong batu giyok kepada Zouan Lin sambil berkata dengan santai. Zou Guan, yang mengikuti di belakang Zouan, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Senior Bu, Anda pasti lelah karena telah menempuh perjalanan jauh dari domain dao susunan alkimia ke aliansi abadi timur. Mengapa Anda tidak beristirahat di aliansi abadi timur untuk satu malam? Penilaian dapat ditunda ke hari berikutnya. Apakah aku mengizinkanmu berbicara? Bu Yang Rong melirik Zou Guan dengan dingin, lalu segera menatap Zouan dan berkata, Saya orang yang tidak sabaran. Semakin cepat penilaian, semakin baik. Tidak perlu menunda. Saya telah membaca informasi yang dikirim oleh aliansi abadi timur. Tindakan Ji Wuming memang tidak pantas, tetapi dia tidak pantas mati. Namun, kamu membunuh Ji Wuming tanpa izin. Ini sudah merupakan pelanggaran aturan domain dao alkimia. Jika kemampuan arai daomu belum mencapai tingkat penciptaan, maka itu curang. Aku akan membawamu kembali ke domain arai dao alkimia dan menunggu hukumanmu. Suara Bu Yang Rong terdengar sangat jelas di alun-alun. Alun-alun itu sunyi senyap, dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Mereka semua merasakan ada yang tidak beres. Penguji yang dikirim oleh domain dao alkimia bersikap agresif. Dia tidak datang dengan niat baik. Tentu saja, jika kemampuan arai daomu memang telah mencapai tingkat penciptaan, aku akan menilaimu lebih lanjut. Nada bicara Bu Yang Rong melembut saat dia mengatakan ini. Setelah Zuawan mengambil slip diok itu, dia mengabaikan Bu Yang Rong dan mulai memeriksa isi arai dao di dalam slip diok itu. Slip diok tersebut mencatat jenis formasi yang disebut formasi meteor pengejaran bulan. Ini adalah jenis grand arai kelas penciptaan. Selain itu, ini adalah salah satu yang paling sulit untuk disiapkan. Baiklah, saya akan menyiapkan susunan ini sekarang. Zuawan melemparkan kembali kepingan diok itu ke Bu Yang Rong dan segera mengeluarkan cakram susunan tulang binatang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai memasang susunan itu. Bu Yang Rong mengambil slip diok dan memandang tindakan Zuawan dengan heran. Mun Chasing Meteor Arai adalah salah satu arai tingkat penciptaan yang paling kuat dan langka. Arai ini juga sangat sulit untuk disiapkan. Bahkan Master Dao arai tingkat penciptaan yang baru saja mencapai tingkat lanjut memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Zuawan baru saja maju, tetapi dia begitu yakin bahwa dia dapat mengatur susunan seperti itu di depan Bu Yang Rong. Bukankah dia terlalu percaya diri? Namun, saat Zuawan terus membentuk segel untuk mengatur susunan, garis besar susunan muncul di alun-alun. Tatapan Bu Yang Rong berubah serius. Dia menyadari bahwa metode Zuawan dalam mengatur susunan itu sepenuhnya benar. Bahkan lebih sederhana dan lebih sempurna daripada metode yang tercatat dalam lembaran diok. Orang ini pernah memasang munca sing meteor aray sebelumnya. Bu Yang Rong bingung, tetapi dia segera merasa bahwa itu tidak mungkin. Ini karena metode pengaturan aray itu terlalu brilian. Dia tidak tampak seperti orang yang baru saja naik ke master dao aray tingkat penciptaan, tetapi lebih seperti seorang veteran. Pandangan Zuawan terfokus. Kesulitan dalam menyiapkan munca sing meteor aray cukup tinggi, tetapi dao aray Zuawan dipelajari dari True Alchemy Aray Record. Metodenya dalam menyusun susunan itu sangat cemerlang, melampaui sebagian besar master dao susunan dewa. Munca sing meteor aray, yang sulit disiapkan, tidak terlalu sulit baginya. Dua jam kemudian, Zuawan berhenti. Di depannya, susunan besar terbentuk sepenuhnya. 3099. Tidak memenuhi syarat. Ketika munca sing meteor aray terbentuk sempurna, alun-alun dipenuhi sorak-sorai. Para anggota pil aray Immortal Alliance menatap Zuawan dengan tatapan yang lebih bersemangat. Sekarang, tidak ada yang meragukan standar dan kekuatan Zuawan. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Di bawah kepemimpinannya, aliansi abadi timur pasti akan melampaui aliansi abadi aray pil dari domain dao lainnya. Zou Guan dan Feng Yuan juga tersenyum. Mereka tahu bahwa setelah Zuawan berhasil memasang munca sing meteor aray, dia akan diakui dan menjadi master aliansi sejati dari aliansi abadi timur. Tatapan mata Zuawan tampak tenang saat dia menatap Bu Yang Rong dan berkata, apa pendapat senior bu tentang susunan meteor pengejar bulan milikku? Bu Yang Rong menganggup pelan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, standar dao araimu memang telah mencapai alam penciptaan. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun, aku ingin bertanya, siapakah master dao araimu? Saya rasa saya belum pernah melihat teknik arai Anda sebelumnya. Zuawan menatap Bu Yang Rong dengan saksama dan berkata, tuanku hanyalah seekor bangol liar. Ia jarang bepergian keluar kota. Senior bu, Anda pasti tidak mengenalnya. Terlebih lagi, tuanku pernah memperingatkanku sebelumnya bahwa aku tidak boleh menyebut namanya saat aku keluar nanti. Tuanmu tampaknya orang yang acuh-ta'acuh dan ambisius. Bu Yang Rong menganggup pelan dan mendesah sebelum melanjutkan, Zuawan, kamu mungkin tidak tahu persyaratan minimum untuk menjadi master aliansi dari aliansi abadi Arai Pil. Untuk menjadi master aliansi, kultifasi seseorang harus setidaknya di alam genesis. Dao alkimia dan dao arai milik master aliansi juga harus setidaknya di alam genesis. Standar dao araimu sangat tinggi, dan aku mengaguminya. Namun, kultifasimu terlalu rendah, dan standar dao alkimiamu mungkin juga tidak tinggi. Oleh karena itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi master aliansi dari aliansi abadi timur. Ketika Bu Yangrong berkata demikian, alun-alun menjadi sunyi sesaat sebelum akhirnya meledak menjadi gempar. Tidak seorang pun menduga bahwa hasil tes akhir Zuowen ternyata adalah kegagalan. Meskipun kata-kata Bu Yangrong masuk akal, tidak ada seorang pun yang lebih cocok dan kuat daripada Zuowen di aliansi abadi susunan pil. Zou Guan melangkah maju dan membungkuk pada Bu Yangrong. Senior Bu, ketua aliansi Zuowen adalah kandidat yang paling cocok. Selain dia, tidak ada orang lain di aliansi abadi timur yang memenuhi syarat. Master aliansi Zuowen masih muda dan potensinya tidak terbatas. Jika dia menjadi Master aliansi abadi timur, masa depan aliansi abadi timur kita. Feng Yuan juga berjalan keluar dan berdiri berdampingan dengan Zou Guan untuk memohon kepada Bu Yangrong. Tatapan mata Bu Yangrong dingin saat dia berkata dengan lemah, jangan khawatir, aku sudah membawa kandidat yang lebih baik. Sambil berbicara, Bu Yangrong menunjuk pemuda di sampingnya dan melanjutkan, dia murid kesayanganku. Namanya Zu Wenlin, Master aliansi timur, dan Arai Dao, Aliansi Arai Alkimia. Dia bertemu dengan Master aliansi timur. Zou Feng Arai Abadi Aliansi Abadi adalah Dao Abadi 10-10. Aliansi Abadi Aliansi 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 Abadi Aliansi 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 Abadi Zu Wenlin bahkan tidak melihat ke arah Zou Wan. Seolah-olah dia telah mengabaikan Zou Wan sepenuhnya. Zou Wan menatapnya dengan dingin. Dia akhirnya tahu mengapa Bu Yangrong membawa Zou Wenlin ke sini. Ternyata dia ingin muridnya menjadi Master aliansi abadi timur. Zou Wan menggelengkan kepalanya dalam hati. Ia merasa putus asa. Ia tahu bahwa pemilihan Master Aliansi Abadi Susunan Alkimia di setiap domain Dao terutama bergantung pada Susunan Alkimia domain Dao. Jika domain Dao Susunan Alkimia tidak setuju, tidak peduli seberapa kuat Zou Wan, dia tidak akan bisa menjadi Master Aliansi. Untungnya, Zou Wan tidak terlalu tertarik dengan posisi Master Aliansi. Jika para alkemis dan Master Arai Dao itu tidak mendorongnya untuk menjadi Master Aliansi, dia tidak akan memiliki pikiran seperti itu. Karena Bu Yangrong tidak bermaksud membiarkannya menjadi Master Aliansi Abadi Timur, apa gunanya berdebat? Kompetisi ini sudah tidak adil sejak awal. Apakah dia akan terus membuang-buang napasnya? Karena senior Bu merasa bahwa aku tidak memenuhi syarat, maka Zou ini tidak akan mengganggu mu lagi. Aku masih memiliki beberapa hal penting yang harus diselesaikan. Aku akan pergi dulu. Zou Wan menangkupkan kedua tangannya ke arah Bu Yangrong. Di bawah tatapan heran orang banyak, dia berjalan keluar dari Alun-Alun. Di Alun-Alun, tidak ada satupun anggota Aliansi Abadi Formasi Pil Bahkan Zou Guan dan Feng Yuan pun terdiam. Zou Wan menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di Aliansi Abadi Pil Arai yang akan memintanya untuk tinggal. Itu berarti benar-benar menyinggung keberadaan yang kuat seperti Bu Yangrong. Bu Yangrong juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zou Wan akan menyerah begitu saja. Dia pikir anak ini akan berdebat sekuat tenaga. Kemudian, dia akan bisa menggunakan alasan menyinggung atasannya untuk menjatuhkannya dengan paksa. Bagaimanapun, teknik formasi susunan anak ini sangat brilian. Jauh melampaui teknik yang pernah digunakannya. Dia agak tersentuh. Sayangnya, Zou Wan ini menyerah terlalu cepat. Dia bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk menjatuhkannya. Tunggu. Tiba-tiba, Zou Wan Lin yang berada di samping Bu Yangrong memanggil Zou Wan. Zou Wan menoleh dan menatap Zou Wan Lin dengan acuh tak acuh. Dia berkata, apakah ada hal lain? Zou Wan Lin menyeringai dan berkata, karena kau mendambakan posisi ketua Aliansi Abadi Timur, kau seharusnya mencoba-coba Dao Alkimia dan Dao Susunan. Saya telah melihat standar Dao Arai Anda. Namun, saya tidak tahu bagaimana standar Dao Alkimia Anda. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertarung dengan Pil. Mari kita lihat standar Dao Alkimia mana yang lebih kuat. Zou Wan mengerutkan kening. Dia menatap aneh ke arah Zou Wan Lin yang sombong. Orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar ingin bertarung dengannya. Tentu saja, dia juga bisa melihat bahwa Zou Wan Lin ini ingin mempermalukannya sebelum dia pergi. Dia ingin membuatnya mengerti konsekuensi dari mengingini posisi kepala aliansi. Zou Wan merasa sedikit lucu. Dia tidak pernah menginginkan posisi kepala aliansi. Dia hanya dicalonkan oleh orang lain tanpa alasan yang jelas. Sekarang setelah dia dinilai tidak memenuhi syarat, monyet-monyet itu segera berhamburan. Tidak ada yang mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Dapat dilihat bahwa bahkan jika dia menjadi kepala aliansi, apa gunanya? Menunggu untuk ditikam dari belakang oleh orang-orang ini di masa mendatang. Apa yang Anda tertawakan? Jangan bilang kamu tidak berani. Kamu bahkan tidak berani bertarung dengan pil. Sebelumnya, kamu berani mengingini posisi kepala aliansi. Apakah sampah sepertimu memenuhi syarat? Zou Wan Lin menyilangkan lengannya di depan dada dan mengejek. Zou Wan berkata dengan acu tak acu, lalu mengapa kamu tidak bersaing denganku dalam Arai Dao? Aku lebih jago dalam Arai Dao. Bukankah kau calon ketua aliansi? Tentu saja, kamu akan lebih kuat dibandingkan orang biasa sepertiku. Lagipula, kamu terus saja mengatakan bahwa aku ini sampah. Kalau suatu hari kamu tidak sebaik aku, kamu akan jadi apa? Kurang dari sampah. Wajah Zou Wan Lin langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, pengecut, kamu bahkan tidak berani bertarung dengan pil. Minggir. Apakah kamu berani mengatakan sepatah kata lagi? Zou Wan menatap Zou Wan Lin. Matanya dipenuhi dengan dingin yang menusuk. Aura tak terlihat muncul dari sekelilingnya. Wajah Zou Wan Lin berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap Zou Wan dengan ngeri. Aura tadi benar-benar mengerikan. Itu membuatnya merasa tercekik. Orang ini jelas-jelas hanyalah seorang penguasa abadi. Bagaimana dia bisa memiliki aura sekuat itu? Jika kau tidak berani mengatakannya, maka tutuplah mulutmu dengan patuh di hadapanku. Zou Wan menarik auranya dan perlahan berjalan menuju Zou Wan Lin. Zou Wan Lin tanpa sadar mundur selangkah dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja ini adalah pertarungan pil. 3.100 Pertempuran Pil Zou Wan Lin awalnya terkejut, lalu segera tersadar. Sambil menyeringai, dia berkata, pertarungan pil. Sepertinya kamu tidak punya kesadaran diri sama sekali. Melihat Zou Wan tidak lagi bergerak, keberanian Zou Wan Lin kembali. Sambil menjentikan jarinya, dia juga mengeluarkan tungkupil dari cincin rohnya. Tungkupil Zou Wan Lin jelas jauh lebih indah dibandingkan dengan tungkupil kaisar milik Zou Wan. Pola pada permukaannya saling bersilangan dan rumit. Sekali lihat, jelaslah bahwa itu bukan barang biasa. Zou Wan dan Feng Yuan saling bertukar pandang, keduanya memperlihatkan ekspresi aneh. Dulu, ketika Zou Wan membunuh Ji Wu Ming, mereka hanya melihat standar dao formasi milik Zou Wan. Mengenai dao alkimia milik Zou Wan, mereka sama sekali tidak memiliki konsep. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Zou Wan masih sangat muda. Standar dao formasinya untuk mencapai level penciptaan sudah sangat mengerikan. Dao alkimianya tidak mungkin mencapai level yang sama pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, dao alkimia dan dao formasi adalah dua jalur yang sama sekali berbeda. Jika ingin mengembangkan kedua jalur ini secara bersamaan, seseorang pasti akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Jalan alkimia dan jalan arai Ji Wu Ming telah mencapai tingkat penciptaan. Namun, ia telah mempelajari kedua jalan ini selama ratusan ribu tahun, sementara Zou Wan baru lahir kurang dari sepuluh ribu tahun. Mustahil baginya untuk mencapai tingkat Ji Wu Ming. Bu Yang Rong berdiri di satu sisi, menatap dengan mata dingin. Ia sangat puas dengan cara Zou Wan Lin melakukan sesuatu, memberinya alasan untuk membuat Zou Wan tetap tinggal. Karena kalian semua memutuskan untuk bertarung pil, maka akulah yang akan menjadi juri kali ini. Kata Bu Yang Rong sambil tertawa. Zou Wan bahkan tidak melihat ke arah Bu Yang Rong, tetapi menatap Zou Wan Lin dan berkata, pertarungan pil ini diusulkan olehmu. Kriteria untuk menang dan kalah, kamu yang memutuskan. Tapi pertarungan pilku juga bukan untuk bermain-main denganmu. Pasti ada taruhannya, kan? Huhu, tenang saja, Anda pasti kalah. Dan jika kau kalah, serahkan warisan dao formasi milikmu kepadaku, kata Zou Wan Lin sambil tersenyum dingin. Tatapan Zou Wan menyempit, dan dia menatap Bu Yang Rong yang tidak jauh darinya. Sepertinya ketika dia meletakkan muncasing meteor arah sebelumnya, Bu Yang Rong melihat beberapa firasat. Zou Wan Lin ini menginginkan warisan formasi dao padanya, seharusnya diusulkan oleh Bu Yang Rong. Memikirkan hal ini, Zou Wan menjadi sedikit berhati-hati. Catatan sejati susunan alkimia sangatlah penting. Jika domain dao susunan alkimia mengetahuinya, itu bukanlah hal yang baik baginya. Bagaimana jika kamu kalah? Tanya Zou Wan samar-samar. He he, apakah aku akan kalah darimu? Penting untuk memiliki kesadaran diri. Saya rasa saya tidak melihatnya dalam diri Anda. Jika saya katakan Anda akan kalah, Anda akan kalah. Mengenai kemenangan, menurutku, itu tidak akan terjadi padamu, kata Zou Wan Lin dengan bangga. Zou Wan menatap Zou Wan Lin yang sombong dan tak tahu malu, seakan-akan dia sedang menatap orang idiot. Orang ini hanyalah seorang alkemis tingkat genesis, namun dia berani menyatakan bahwa dia pasti akan menang dalam duel alkimia dengannya. Senior Bu, si idiot ini mungkin tidak mengerti kata-kataku. Biar aku jelaskan padamu. Jika aku menang, keuntungan apa yang bisa aku dapatkan? Zou Wan bertanya langsung pada Bu Yang Rong. Zou Wan Lin marah sampai hampir menghentakkan kakinya. Zou Wan ini terlalu sombong, untuk benar-benar menyatakan bahwa dia idiot. Ini adalah penghinaan yang tidak terselubung. Bu Yang Rong mengernyitkan alisnya dengan tidak senang. Meskipun kata-kata Zou Wan Lin tidak pantas, dia adalah muridnya. Zou Wan yang membuat pernyataan kurang ajar ini sebenarnya menamparkan wajahnya ke samping. Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Kata Bu Yang Rong dengan dingin. Saya ingin pengalaman riset alkimia dan formasi Dao seumur hidupmu. Kata Zou Wan. Standar alkimia dan formasi Dao Bu Yang Rong berada di atas standar Zou Wan. Meskipun keduanya hanya berada di level puncak penciptaan, ia telah mencapai ambang level penghubung surga. Pengalamannya dalam alkimia dan formasi Dao sangat membantu Zou Wan. Alis Bu Yang Rong berkerut, agak ragu-ragu. Zou Wan yang menyetujui duel alkimia dengan Zou Wan Lin dengan mudah membuatnya agak tidak yakin dengan pikiran bocah ini. Pengalamannya dalam penelitian Dao formasi dan alkimia adalah usaha keras seumur hidupnya. Itu tak ternilai harganya. Bahkan Zou Wan Lin, murid yang paling dibanggakannya, belum pernah melihatnya sebelumnya. Guru, percayalah, anak ini pasti akan kalah. Apakah kamu tidak melihat informasi dari aliansi abadi timur? Suara percaya diri Zou Wan Lin terdengar di benak Bu Yang Rong. Bu Yang Rong mengingat kembali isi informasi yang diberikan aliansi abadi timur kepadanya. Dia telah memastikan bahwa bocah ini tidak menunjukkan standar alkimia yang kuat, dan hatinya pun menjadi tenang. Saya setuju dengan permintaan Anda. Tetapi prasyaratnya adalah Anda harus menang. Mari kita mulai pertarungan alkimia sekarang. Isi pertarungan alkimia kali ini sangat sederhana. Sempurnakan pil api sejati jantung janin, dan pemenangnya akan ditentukan berdasarkan kualitas pil terakhir. Aku akan memberikan tiga set ramuan obat pil api sejati jantung janin untuk kalian masing-masing, sehingga kalian memiliki tiga kesempatan. Saat Bu Yang Rong berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan enam set ramuan obat. Dia meletakkan tiga set di samping Zou Wan Lin, dan tiga set lainnya di samping Zou Wan. Zou Wan diam-diam menatap ketiga set ramuan obat di sampingnya, dan tatapannya menjadi dingin. Dia menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa. Dua dari tiga set ramuan obat telah kehilangan sebagian besar khasiat obatnya, dan set ramuan obat yang tersisa masih dalam kondisi baik, tetapi kualitasnya masih sangat rendah. Jika seseorang ingin menggunakan ramuan obat ini untuk memurnikan pil api sejati jantung janin, pemurniannya pasti akan gagal. Sebaliknya, tiga set ramuan obat milik Zou Wan Lin memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ini adalah kompetisi yang tidak adil. Bu Yang Rong melakukannya dengan sempurna. Ketiga set ramuan obatnya tampak berkualitas tinggi di permukaan, tetapi itu hanya di permukaan. Kalau saja indera ketuhanan Zou Wan tidak dipelihara oleh Panji Pangu, yang membuatnya jauh lebih tajam daripada indera ketuhanan rata-rata, dia mungkin tidak akan mengetahui tipu daya Bu Yang Rong. Biarkan duel alkimia dimulai sekarang. Bu Yang Rong memberi perintah. Zou Wan Lin segera menyalakan api suci, membuka tutup tungku, dan mengeluarkan set ramuan obat pertama. Dia melemparkan ramuan obat ke dalam tungku dengan tertib, dan mulai memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin. Zou Wan duduk bersila di samping tungku pil kekaisaran. Dia tidak mengungkapkan masalah dengan ramuan obat yang diberikan Bu Yang Rong kepadanya. Dia tahu, jika dia mengungkapkannya, Bu Yang Rong akan segera mencari alasan untuk menjadikannya sasarannya. Sekarang, satu-satunya masalah Zou Wan adalah ketiga set ramuan obat itu tidak lengkap. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan alkimianya, jika ramuan obatnya tidak cukup baik, dia tidak akan bisa memurnikan pil dewa yang lengkap. Dia adalah seorang alkemis kelas penciptaan. Menyempurnakan pil ilahi api sejati jantung janin terlalu mudah baginya. Satu set ramuan obat sudah cukup. Sekarang, yang perlu dipikirkannya adalah menyempurnakan tiga set ramuan obat dan menggabungkannya menjadi satu set ramuan obat yang lengkap. Ini adalah kunci kemenangannya. Maka, orang-orang di alun-alun itu melihat pemandangan aneh. Zou Wan Lin dengan serius melemparkan bahan-bahan obat ke dalam kuali, tetapi Zou Wan sama sekali tidak menyentuh kuali itu. Sebaliknya, ia menggunakan api suci untuk menyelimuti tiga set bahan obat itu. Seperti campuran air dalam wajan, ia menyatukan tiga set bahan obat itu. Ada apa dengan orang ini? Mengapa dia menggabungkan ketiga set ramuan obat alih-alih memurnikan pil dengan benar? Seperti yang diduga, orang ini benar-benar tidak tahu cara memurnikan pil. Lihat, dia bahkan tidak menggunakan tungku untuk memurnikan pil. Ini membuat kita tertawa terbahak-bahak. Petik 2.2 Di alun-alun, banyak anggota aliansi abadi susunan pil menggelengkan kepala karena kecewa. Master aliansi baru yang mereka nantikan ternyata tidak tahu apapun tentang alkimia. Terima kasih telah menonton!